Oke ini objek wisata kita Air tujun Pantai Pongkar Ya pemandangannya cukup mematkan Alamnya yang masih segar dan lestari Ada kardikin juga untuk makan-makan Inilah objek wisata Pantai Pongkar Siapa anda yang berkunjung ke Karimun Nah sempatkanlah sehingga kalian waktu Untuk menikmati alam yang masih lestari Objek wisata Pantai Pongkar Oke guys Kalau anda jalan-jalan ke Karimun Jangan lupa Singgahkan waktu untuk menikmati Kesekarannya alam Pantai Pongkar Oke terima kasih guys Para-para pencinta alam Dari Singapura Oke kita lanjutkan perjalanannya Amu ya oke 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 Kampangnya dah tak baiknya Oke Wow Ya Hah Saya melihat banyak kakit Ha Ha Go 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 Ha 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 Last minute last minute Ha 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 Aqua Aqua Eh kelapa kelapa Kita melihat saat ini bahwa ada beberapa objek wisata yang bisa kita tawarkan Eh Satu wisata bahari yang memang satu disini di Pantai Pongkar dan Pantai Pelawan Kemudian kita juga lihat bahwa adanya wisata keluarga family kemudian wisata kuliner jadi eh Kita melihat bahwa sampai hari kunjungan wisata ke Karimun ini yang ada beberapa yang mereka itu eh dapat lakukan disini tadi seperti yang saya katakan eh Eh Baru umumnya mereka belanja ya belanja disini karena memang harga eh katakanlah makanan seperti eh eh hasil-hasil industri seperti kurupu ikan asin itu mereka pada umumnya belanja seperti itu di Karimun Ada pengembangan Pak Eh Kita sedang menunggu dengan kerjasama dengan swasta yaitu Gold Coast Nah Gold Coast itu adalah salah satunya yang eh secara modern yang kita tawarkan kemudian kita juga sedang menyiapkan infrastruktur bagaimana ada daya dukung seperti masalah bandara itu yang juga kita kita harapkan bisa berapa eh dapat dukungan juga dari pemerintah pusat sehingga itu juga bisa memberikan daya tarik secara sendiri orang Tukarimun bisa direk langsung dari Jakarta dan berbagai kota lainnya itu pencapaian pemerintah sendiri enggak tercapai apa itu berapa tahun lalu berapa tahun lalu berapa tahun lalu pencapaian kunjungan wisatawan asing kalau wisatawan asing tidak bisa penerah itu atas nama provinsi kalau provinsi sudah tembus itu mencapai targetnya tahun ini tahun ini adalah tiga juta kan iya tiga juta yang terbesar itu adalah di Batam dengan Tanjung Pinang karena itu adalah Bintan Bintan itu Lagoy dan juga Batam kita kan rembesan dari itu kita mencapai sekitar dalam 100.000 kunjungan itu dapat kita lihat bahwa memang sampai hari ini kunjungan memang tidak meningkat juga tidak menurun ya stagnan tapi kedepan kita harap juga ada peningkatan lah ya ada peningkatan Pak ya peningkatan ke Kepala Kepala Gadis kita mau membuat event-event lah kegiatan kegiatan event-event sehingga bisa membantu PHRI untuk hotel daya huninya juga bisa tinggi ya sekiranya mungkin itu kesian acara ini orang terkesian acara Pak Ijin jadi yang eh hunian hotel di Karimun ini ramainya pas kapan sih Pak ya setahu saya seingat saya yang mentamu yang berkunjung Karimun ini khusus dari wistawan asing yaitu Singapura dengan Malaysia itu pada saat tahun 2000 1998 sampai tahun 2000 pada saat itulah masa jayanya Karimun wistawannya sangat-sangat ramai ramai tetapi sejak tahun 2000 sampai tahun 25 tamu-tamu yang dari khususnya dari Singapura maupun Malaysia sedikit agak berkurang tapi masih sebatas ya masih yang wajar mungkin kan untuk tingkat hunian hotel masih stabil tapi setelah tahun 2000 sampai 2010 nah disitulah permasalahannya seri tahun ke tahun selalu timbul ya pengurangan tingkat kunjungan apalagi setelah 2010 sampai 2018 disitulah puncaknya tamu-tamu yang namanya kunjungan usiawan asing tadi sangat minim dan sangat berkurang memang pada saat itu pada tahun 2016 pertengahan PT Sipom itu ada yang namanya PT Sipom salah satunya usaha yang termasuk besar di Karimun ini banyak membutuhkan karyawan menganggap sampai 2017 Hotel Karimun sedikit membaik tetapi setelah tahun 2017 pertengahan kembali lagi Karimun lesu ikat hutin yang sangat sepi itulah gambarannya untuk sementara ini di Kabupaten Karimun ya mudah-mudahan mungkin mungkin nanti tahun 2019 kita belum tahu persis apakah tingkat hutin akan menurun kembali atau sedikit membaik ya kita coba nanti mencari solusinya yang jelas PHI tetap ya mencari solusinya ingin berjuang membuat yang terbaik untuk Karimun itu sementara sepikir itu yang kami sampaikan dapat kira-kira ini gambaran dia kondisi parisata di Karimun terima kasih Pak ya mungkin dunia wisata Karimun ini masih masih bisa dijual atau tidak sih mas masih bisa sebenarnya masih bisa tapi dengan komik-komik bersama lah ya jelas potensi wisata yang ada sekarang bukan dalam arti kata tidak tidak dikemas tapi masih terlalu minim jadi ini salah satu diantaranya kalau dikemas bagus artinya juga bisa dijual dengan bagus gitu kan kemudian kemudian terhadap mengemas potensi wisata ini tadi memang kita sangat berharap supaya pemerintah daerah dapat aktif untuk mengemas potensi yang kita sebutkan tadi kesimpulannya kalau ditanya apakah masih bisa dijual kalau menurut saya masih bisa gitu kalau kalau untuk kondisi kunjungan wisatawan sendiri sekarang perkembangan seperti apa kalau sekarang kita bandingkan dengan berapa tahun yang sebelum ini memang menurun nah menurun data persis nanti cari ke perwisata lah ya mungkin kalau saya menyampaikan data disini karena sudah kurang fair nanti takut berkata tapi kalau kami secara apa pribadi artinya cahaya karimin itu sendiri kalau kami terus terang mengalami sekitar 50% penurunan lumayan hebat sebenarnya kan penurunan-penurunan ini ya mengemas banyak banyak sektor ya yang jelas paling yang kita nampak itu adalah pedagang-pedagang kecil di pasar gitu kan yang memang sebenarnya mereka itu sangat mengharapkan kehadiran-kehadiran wisatawan asing seperti ini soalnya kalau mereka mengharapkan masyarakat lokal untuk melakukan pembelian bahasa selesai hanya musiman saja pada saat menjelang lebaran ya atau di balik dalam bulan puasa nah yang terbiasa kemungkinan tingkat beli masyarakat terhadap pedagang-pedagang yang ada di pasar itu khususnya macam pakaian dan sekadar-sekadar itu enggak ada tingkah gitu jadi saya kira itu terima kasih terima kasih terima kasih